Valentino Rossi akhirnya diberi gelar legendaris oleh pihak MotoGP usai memutuskan pensiun. Namun, gelar legendaris itu justru tak membuat Rossi senang karena baginya mendapatkan gelar itu berarti ia tak bisa lagi tampil di ajang balap MotoGP yang amat ia cintai tersebut. Ya, pihak MotoGP resmi memberikan gelar legendaris kepada Valentino Rossi. Gelar itu resmi diberikan pada malam MotoGP Awards di Valencia pada Senin 15 November 2021 dini hari. Sebelumnya, MotoGP memang secara resmi memberikan gelar legendaris kepada pembalap berprestasi. Namun, Rossi belum dapat dianggap termasuk karena belum pensiun. Kini, Rossi pun resmi mendapatkan titel prestisius itu usai menjalani balapan terakhirnya. Di MotoGP Valencia 2021 apalagi setelah sederet prestasi yang didapatkannya. Walau demikian, Rossi tak sepenuhnya senang dengan titel yang didapat itu. Karena, itu juga menjadi pertanda jika karirnya di MotoGP juga telah berakhir. Namun, dia juga bersyukur karena telah menikmatinya. Saya menganggap hari semacam ini sebagai mimpi buruk. Karena ini merupakan akhir dari karir yang panjang. Tetapi, pada akhirnya saya sangat menikmatinya, kata Rossi di akun Twitter resmi MotoGP. Terima kasih telah menonton!